Untuk hubungan kisah cinta segitiga mereka. Ulan merasa tuh sedih dan sakit hati pada Bu Nani ya. Karena ya Bu Nani lah yang meminta dokter Sukardi untuk menceraikan si Ulan ini kan. Hai kawan-kawan, thank you udah klik video ini. Apa jadinya kalau istri Sah sama istri Siri bertengkar? Akankah salah satu jadi korban? Dan hal ini benar-benar terjadi di daerah Aceh. Istri Sah dan istri Siri seorang dokter terkenal di sana saling bertengkar. Sampai merenggut nyawa salah satunya. Bagaimana ceritanya? Sini-sini mana ceritain? Di kota Loksemawe Aceh ada sepasang suami istri yang terlihat bahagia. Suaminya bernama dokter Sukardi Yusuf dan istrinya bernama Laksmiwati Anggraini yang biasa dipanggil Nani. Di usia 62 tahun itu, Bu Lasmi alias Bu Nani sudah menjalani biduk rumah tangga sekitar 30 tahun bersama suaminya. Mereka juga sudah dikaruniai tiga orang anak, dua laki-laki dan satu perempuan. Keluarga mereka tampak harmonis, gak ada yang aneh. Si suami alias Pak Sukardi ini memiliki profesi sebagai seorang dokter spesialis anak yang namanya cukup terkenal di daerah Aceh. Sedangkan Bu Nani dia itu seorang pensiunan ASN, tepatnya di Dirjen Pajak. Jadi jelas nih ya, keluarga mereka berkecukupan dan bahkan anak-anak mereka juga tumbuh dengan baik dan mendapatkan pendidikan yang baik pula. Dokter Sukardi membuka praktek pribadi di rumahnya sendiri. Jadi di lantai satu alias lantai pertama digunakan untuk praktek dokter dan apotek. Lalu di lantai dua untuk rumah mereka, jadi rumah kantor gitu ya. Tapi di sekitar tahun 2020 ini ada yang berbeda dengan hubungan dokter Sukardi dan salah satu perawatnya yang bernama Wulandari. Wulandari ini bisa dikatakan masih cukup muda ya, yakni 34 tahun, ya seumuran lah ya sama anak-anaknya dokter Sukardi. Berawal dari hubungan profesional antara dokter dan perawat, eh eh loh kok malah dinikahin. Iya dir, jadi dokter Sukardi ini menikahi Wulandari secara siri, perawatnya sendiri yang bekerja untuk dia. Dan kenapa secara siri? Karena pernikahan ini gak diketahui oleh istri sahnya dokter Sukardi, bunani ini ya. Jadi setahu Nona kalau dalam Islam suami mau menikah lagi harus izin ke istri terdahulunya, ya kalau mau secara resmi. Nah, kalau gak izin atau gak bilang-bilang, pasti dinikahinnya hanya secara siri. Jadi gak ada tuh catetannya di KUA. Coba deh, bener gak tuh kawan Nona? Selama 4 tahun juga nih, sandiwara antara si suami dan istri siri tertutup rapat dari istri sahnya. Tapi entah dapet berita dari mana, bunani ini tahu tentang hubungan suaminya dengan perempuan yang dia kenal sendiri sebenarnya. Ngurka dong ya itu si bunani, marah banget itu bunani. Pokoknya saya mau kamu menceraikan dia, gitu kata bunani ke suaminya. Dokter Sukardi yang tahu dia tuh salah karena telah menikahi perempuan lain tanpa izin, dia pun gak bisa berkutik. Dan dia juga lebih memilih pernikahan dengan istri pertamanya yang sudah berlangsung puluhan tahun. Dokter Sukardi pun bilang ke Wulandari, Aku diminta menceraikan kamu oleh istriku. Mulai sekarang kita bercerai dan kamu tidak ada hubungan apa-apa lagi denganku. Wulandari yang tiba-tiba ditalak cerai pun dia gak terima ya. Dia merasa masih mencintai dokter Sukardi. Tapi Sukardi yang sudah kepalang basa ketahuan istrinya, gak bisa lagi melanjutkan hubungannya dengan Wulandari. Yaudah tuh, Sukardi kembali ke rumahnya kan dan meninggalkan Wulandari. Tetapi di suatu hari, tiba-tiba bunani ini ditemukan tertelungkup sudah tidak bernyawa di waktu maghrib. Kenapa bunani bisa sampai tewas? Siapa yang melakukannya? Pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024, tepatnya saat maghrib tiba, salah satu karyawati yang bekerja di praktek dokter Sukardi ini berniat meminjam mukena dan sajadah untuk sholat maghrib ke bunani. Dia tuh udah biasa ya, minjam mukena ke lantai atas. Udah tuh, dia naik ke lantai 2, masuk ke kamarnya bunani. Ketika mau ketuk pintu, kok pintunya ini bahkan gak tertutup. Saat melihat ke arah dalam kamar, karyawati ini pun sangat terkejut ya, pas melihat seseorang dalam posisi tertelungkup di bawah tempat tidur, dengan mengenakan kaos kaki putih. Melihat hal itu, karyawati ini pun langsung nih gak mau masuk kan, udah deg-degan dia. Siapa itu di kamar bunani? Apa itu bunani? Bunani kenapa? Tapi karena saking takutnya, dia gak masuk kamar. Dan ya dia tuh berniat pergi memberitahukan rekan kerjanya. Nah, pada saat bersamaan, dokter Sukardi ini yang baru melaksanakan sholat maghrib di lantai 1 kan, dia tuh berniat menuju ke kamar utama yang berada di lantai 2. Karena dia tuh berniat mengajak sang istri itu untuk makan malam bersama. Saat dokter Sukardi akan naik tangga, dokter Sukardi pun berpapasan dengan sih karyawati itu. Lalu karyawati yang mukanya udah pucat karena panik pun menceritakan apa yang baru aja dia lihat. Dan bercerita ada sosok perempuan tertelungkup di dalam kamar dokter Sukardi dan bunani. Tentu aja nih dokter Sukardi pun jadi panik ya, dan teringat jika kemungkinan besar. Ya hanya istrinya itulah yang sedang berada di dalam kamar itu kan. Lalu dokter Sukardi pun bergegas nih ya, mengecek ke dalam kamar. Dan iya bener aja, sosok itu adalah Laksmiwati alias Nani istrinya. Pada saat ditemukan dalam kondisi hidungnya ini mengeluarkan darah, dan terlihat ada bekas jeratan pada lehernya. Dalam kondisi panik, dokter Sukardi meminta bantuan asisten rumah tangganya, dan akhirnya tuh membawa tubuh sang istri itu menuju rumah sakit Bunga Melati Loksemawe Aceh. Ketika tiba di rumah sakit, dokter segera melakukan pemeriksaan. Dan ya ternyata Bunga Nani ini udah meninggal dunia. Nah ya memang bener nih, luka adanya jeratan di leher, lalu hidungnya berdarah lah ya, yang menyebabkan Bunga Nani ini meninggal dunia. Luka itu pun menguatkan bugaan bahwa kematian dari Bunga Nani ini, ya akibat penganiayaan atau dihabisi. Dari hasil visum pihak rumah sakit, diketahui jelas ya, adanya bekas memar pada lehernya itu. Pendarahan di hidung, serta bekas gigitan di tangan kanan, serta tanda-tanda kekerasan lainnya pada tubuhnya Bunga Nani. Mendapati penyebab kematian istrinya yang gak wajar, dokter Sukardi pun segera melaporkan kejadian itu ya kepada pihak polisi. Sempat terlintas nih, dugaan awal Bunga Nani ini merupakan korban perampokan. Tapi ya di rumah itu tuh gak ada yang hilang. Gak lama dari itu, sekitar pukul setengah sembilan malam, tim Inavis tiba di TKP, atau ya di rumahnya dokter Sukardi itu ya. Langsung aja nih kan, polisi itu mengecek semuanya. Dan didapati beberapa barang bukti di lokasi kejadian, yakni kamar Bunga Nani dan dokter Sukardi. Polisi menemukan adanya bercak darah, beberapa helai rambut, papan nama kayu yang ada di bawah tempat tidur, dan tali plastik hitam sepanjang 1 meter. Yang diduga tali itulah yang digunakan untuk menjerat lehernya Bunga Nani. Lalu di kamar samping ruang praktik dokter di lantai 1 itu ya, polisi juga menemukan sepasang sendal berwarna hitam. Dengan ditemukan sejumlah barang bukti di lokasi kejadian, pihak kepolisian ini pun mengambil kesimpulan jika ya kematian dari Bunga Nani ini adalah kekerasan yang mengakibatkan kematiannya. Dan kebetulan banget nih, di depan ruko itu ada CCTV. Jadi polisi pun bisa menganalisa CCTV yang terpasang di ruko. Setelah dicek, polisi ini menemukan fakta yang mengarah pada keterlibatan seorang wanita yang mengenakan cadar dan berkerudung berwarna hitam ya. Dari rekaman CCTV itu menunjukkan wanita ini tuh masuk TKP pada pukul 3 sore di hari Senin itu. Lalu wanita bercadar itu pun pergi meninggalkan TKP dengan mengendarai mobil. Nah, dari petunjuk itulah pihak kepolisian pun segera melakukan identifikasi dan menggali keterangan dari saksi ini siapa nih sosok wanita bercadar itu. Walaupun mukanya ini tertutup cadar, pasti melihat bentuk tubuhnya ada kecurigaan kan. Hingga akhirnya identitas dari wanita bercadar itu pun diketahui oleh polisi. Hayo, ada yang bisa nebak gak? Siapa sih wanita ini? Hmm, ayo. Iya, betul sekali kawan nona. Wanita bercadar itu adalah hulan dari mantan istri sirinya Dr. Soekardi. Ya, setelah melakukan pengejaran kurang dari 24 jam, wanita itu bisa ditangkap di jalan medan Benda Aceh. Tepatnya di Gampung Alu Awe, Kecamatan Muara II. Tepatnya itu pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024, sekitar jam 4 sore ya. Nah, seperti yang udah kita ceritain tadi ya, hulan dari ini adalah mantan istri sirinya sekaligus mantan perawat yang bekerja untuk Dr. Soekardi. Dan udah lama juga dia itu bekerja menjadi perawat di tempat Dr. Soekardi. Jadi dia tuh tau betul gitu ya, selak beluk rumah itu. Setelah diselidiki dan diinterogasi, terlihat jelas nih ada motif asmara yang melatar belakangi kejadian ini. Pada awalnya, ulan dari yang sudah mengetahui dengan persis letak kamar-kamar di rumah itu, dia sempat bersembunyi dalam suatu ruangan. Lalu dia menunggu timing yang tepat untuk datang ke kamarnya ibu Nani. Disitulah mereka tuh bertemu. Ulan tuh berkata, awalnya dia tuh nggak berniat ya menghabisi ibu Nani. Dia tuh hanya ingin berbicara dari hati ke hati untuk mendapatkan solusi terbaik untuk hubungan kisah cinta segitiga mereka. Ulan merasa tuh sedih dan sakit hati pada ibu Nani ya. Karena ya ibu Nani lah yang meminta dokter Soekardi untuk menceraikan si ulan ini kan. Dan ulan mengaku masih sangat mencintai dokter Soekardi. Tapi tentunya ya ibu Nani ini nggak bisa terima ya apapun alasannya. Maka itulah terjadi percekcokan. Ributlah ini mereka. Nah terjadi pergulatan di antara keduanya. Ulan menemukan sebuah tali untuk mencerat tehernya ibu Nani. Dan juga ada papan yang bisa dia gunakan untuk memukul ibu Nani. Ibu Nani yang kalah tenaga dan lehernya dijerat juga dipukulin ya tentunya tewas seketika. Hal ini terungkap dari hasil prarekonstruksi yang dilakukan sehari kemudian. Tetapi polisi ini masih terus mendalami kasus ini ya. Apa mungkin ada orang lain yang terkait dengan aksi ini. Atau mungkin ulan ini dibantu kaki tangannya. Tapi untuk sementara ulan ini dikenakan pasal 338 KUHP tentang tindak pidana penghabisan nyawa tanpa rencana dengan maksimal hukuman 15 tahun penjara. Tapi karena kasusnya ini masih terus digali ya nggak menutup kemungkinan kasus ini tuh merupakan pembunuhan berencana. Dan untuk tempat praktik dokter Sukardi saat ini dikatakan tutup sampai waktu yang belum ditentukan. Tapi untuk di Google tempat ini udah permanenly close ya. Kayak apa aksi ini tuh sesederhana itu? Ya gimana menurut kawan Nona? Kamu boleh langsung komen di bawah ya. Atau bisa juga nih request kisah yang bisa kita bahas di sini. Dan tentunya kalau kamu suka video ini jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya biar Nona makin semangat untuk menghadirkan kisah-kisah yang pastinya nggak kalah seru untuk dibahas. Bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.